Hari ini kita akan memasak mie apa ya guys pokoknya mie goreng lagi nih waduh kenapa piduan hari ini kita masak mie goreng randang Hai bergabung api mu dan mari kita review seperti biasanya oke mie goreng randang adalah varian mie yang keluar pada tahun yang dirilis pada tahun 2011 dulu kemasannya nggak kayak gini nih rendang gitu dulu kenapa ada varian randang mungkin sama ayam membosong kali ya hanya dibikin versi rendang rasanya kayak gimana guys tapi sebelum itu gua mau nyari kuning dulu mana ya piduan sampai kuning dulu dimana ya ini kuning disini menunjukkan muka ngemesin lagi bercubit lagi piduan hari-hari nyubit piduan kuningnya jangan lupa untuk memotong untuk ngkat kok nggak kasih anjir ini kalau nggak mau karaten nih guntingnya dilap nih setiap kamu habis buka seasoning tunggu memotong bumbu kok mau ngotong bumbu sih anjir mau ngotong bumbu 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 yang basah ya kan kayak kecap salas itu mending dibersihin tuh seasoning oil ini gunting yang mahal gini ini Rp15.000 ya ini sama aja lo beli eh tiga gunting yang murah ya merdaiway itu beli di asmi oke sekarang waktunya kita buka harus untuk Thumbna dulu eh Thumbna dulu jangan lupa ini dimasukkan eh ini dimasukkan ini dimasukkan ini dibuka kita lihat ya dapet apa aja seasoningnya apakah ada kaitan sausnya kalau mie goreng misalnya ada kaitan sausnya ternyata seperti yang oh ini seperti di Sumatra ya pakai bubuk cabai tuh saking bekunya sampai kayak gini nih seasoningnya ya udah kita ke nah ini saya panaskan supaya kebekuannya hilang ya hilang begitu saja ini dikocok juga jangan lupa nanti ya masukkan pecahkan dan masukkan telurnya ke dalam panning ya kemudian tuangkan bunyi dulu ini mie favorit gua ya mie goreng rendang eh pas mau menjelang akhir dua ribu era dua puluh sepuluan muncul varian baru ya mie goreng Aceh ya kan mie ayam keprek dulu ada mie cabai hijau tuh enak banget tuh ini sayang banget discontinue produknya bunga bertahan lama 2017 kalau salah tau sampai sekarang masih ada tau nggak kalau masih ada kita beli nih sebagai proyek konten dan masak nih oke dapat apa aja CD powder dan seasoning powder terus dapat minyak bumbu dan kecap kita nggak dapet saos nih karena disini sudah termasuk saosnya oke sudah kita buka bumbu yang kering dulu kita gunakan sendok yang ada biduan lagi hahaha oke biasanya kalau anak apa yang orang lain ini suka dicampurkan air terus udah aduk aduk biar apa coba oh iya ada satu hal yang mau gue bilangin disini gue nggak dapet bawang goreng ya kenapa ya nggak dapet bawang goreng ceh temen amat oke kita balik kesini ya sudah mateng kita lihat wah telurnya anjur temen temen yaudah kita angkap dia eh jangan aduk 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 aduknya kayak gaya abang salet oke selesai gue terpaksa kembali menggunakan sendok sendok plastik eh sendok plastik wih sad wih aduk sampai merata ini bukan tutorial ya guys kalau kalian menganggap ini video tutorial ya nanti video gue nanti bisa di semua ntar ini kalau nanti video tutorial temen temen tuh wih inilah mie goreng rendang mantap enak banget ikannya nih nah tadi kalian lihat ya ada nasi nih karena itu hal yang wajib di Indonesia makan harus pakai nasi oke tunggu dulu airnya nih sipet pun tuh kemana dah terus terus ini mini Ini bumbu rendangnya terasa ya Biarpun sedikit Warnanya mantep nih Jadi menggoda warna minyak Cuman minusnya adalah Bawang goreng Kenapa sih gak ada bawang goreng? Padahal itu enak banget topinya Jangan Stay watching Sampai jumpa lagi Di Masak Mie Episode berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax